Pemerintah akan serahkan draft Undang-Undang Perampasan Aset ke DPR pada pertengahan Mei 2023 mendatang. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif juga menguapkan draft tersebut sudah melalui pembahasan terlebih dahulu di internal pemerintah. DPR akan memasuki masa sidang pada 16 Mei setelah melalui reses antara 14 April hingga 15 Mei 2023. Pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset begitu DPR masuk masa sidang. RUU Perampasan Aset masih terbuka untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR serta melibatkan beberapa lembaga negara seperti PORI, Kejaksaan Agung, serta Kemenkumham. Oleh karena itu pemerintah belum memiliki gambaran konkret mengenai mekanisme perampasan aset. Belum, jadi kan semua subject to discuss ya. Jadi yang terlibat itu ada sekitar 7 apa 9 kementerian dan lembaga. Dan itu juga akan surprise kepada 7 menteri dan kepala lembaga itu untuk melakukan pembahasan bersama-sama dengan DPR. Tetapi direncanakan begitu masuk masa sidang pada tanggal 16 Mei itu akan diserahkan kepada DPR. Sekali lagi semua masih subject to discuss. Jadi kita belum bisa menentukan kan kedua belah pihak pembentukan undang-undang itu. Pemerintah maunya A DPR maunya B kan harus ada diskusi supaya ada titik temu. Terima kasih. Terima kasih.